Halo sahabat dokter gigi channel saat ini kita akan membuat kelamer C ya Kelamer C ini biasanya dipasang pada gigi molar kanan dan kiri tetapi juga bisa pada gigi yang lain Nah ukuran diameter kawatnya yang dipakai untuk gigi molar 0,8-0,9 mm sedangkan untuk gigi premolar dan gigi anterior 0,7 mm Kita akan membuat kelamer C ini pada gigi M2 atas ya kiri Nah bagian-bagian dari kelamer C terdiri dari lengan Ini yang berbentuk huruf C memeluk leher gigi di bagian dari mesial ke distal di bawah lingkaran terbesar ya 1 mm di atas gingiva dengan ujung yang telah ditumpulkan Kemudian bagian berikutnya adalah pundak merupakan lanjutan dari lengan Di bagian distal gigi yang berbelok ke lingual atau palatinal menelusuri daerah interdental gigi Lalu bagian basisnya merupakan kawat yang tertanam di dalam plat akrilik Ujungnya kita beri lekukan untuk retensi Nah untuk alat-alat yang digunakan kita menggunakan tang bulat Ini tang gepeng Kemudian tang tiga jari Tang potong Penaboksi dan juga model giginya Serta kawat Kita lepaskan kawat dari gulungannya Kita luruskan sedikit atau nanti pas kita selesai potong Lalu kita luruskan juga tidak masalah Ini kan agak bengkok Kita potong sekitar 6 mm Lalu kalau meluruskannya bisa seperti ini ya Di ujung satunya kita menggunakan tang gepeng Dijepit lalu dengan menggunakan jari Kita luruskan kawat atau kelamar yang bengkok Berbentuk seperti bulan sabit Nah ini sudah lurus Lalu kita buat lengannya Berbentuk huruf C Letaknya 1 mm di atas hinggifah Kalau untuk membuat lengan Dari kelamar C Saya lebih suka menggunakan tang bulat yang besar ya Kalau yang kecil tadi Untuk membuat koil Lalu kita paskan lagi di model giginya Apakah sudah sesuai bentuk Lengannya dengan gigi Ini lengannya berbentuk huruf C Memeluk leher gigi di bagian bukal ya Berjalan dari mesial ke distal Di bawah lengkung terbesar gigi Atau daerah undercut Tetapi letaknya 1 mm di atas hinggifah Ujungnya sudah ditumpulkan Lalu kita beri tanda dengan penaboksi Dimana kita akan membengkokannya Saya masih menggunakan tang bulat Lalu kita cocokkan Kalau ada yang menggunakan tang universal Juga bagus Setelah membuat lengannya Kita lanjut dengan membuat pundak Yang merupakan lanjutan dari lengan Di bagian distal gigi Berbelok ke arah lingual Kalau rahang bawah Kepala tinal kalau rahang atas Menelusuri daerah interdental gigi Nah, kawat di daerah interdental gigi ini Atau pundaknya itu Jangan sampai tergigit ya Jadi kalau misalnya kita oklusi Atau mengaktupkan gigi-gigi Jangan sampai kawatnya tergigit Ini kelamarnya kita lewatkan di daerah interdental Kita beri tanda dimana ya Kita akan membengkokannya Lalu kita bengkokkan Setelah membuat pundak Kita buat basisnya Ini seharusnya diberi tanda Dengan pena boksi ya Agar tepat dimana kita membongkokannya Kalau seperti ini kita harus hafal titiknya dimana Lalu kita potong ujungnya Ini agak kepanjangan Kalau mau memotong Kedua ujung kelamar kita pegang Supaya tidak terpental ke orang lain Terlebih mengenai mata ya Ataupun kalau jatuh di lantai kan tajam Ini kita Tandai dimana kita akan bengkokkan Kita bengkokkan lagi untuk membuat basis Yang merupakan bagian kawat yang tertanam di dalam Plat akrilik atau ortoplasnya nanti Basisnya ini Agak melayang sedikit Di Atas palatina ya Karena kita akan buat Basisnya ini Akan berada di tengah-tengah Akrilik atau ortoplasnya Lalu kita berikan tanda Kita akan membuat lengkungan Atau Lekukan Bengkokkan Untuk membuat retensinya Kita potong sedikit Terima kasih kita sesuaikan lagi ini diameter kawat untuk gigi M bisa dipakai 0,8-0,9 kalau gigi premolar dan anterior 0,7 mm ini dengan menggunakan tang tiga jari saya membuat lekukan saya lebih suka pakai ini ya karena langsung tertekuk untuk lakukannya ini ada juga yang berbentuk lingkaran setengah lingkaran atau segitiga tetapi yang saya buat saat ini berbentuk lengkungan lekukan ya yang ujungnya ditumpulkan kita sesuaikan lagi kalau misalnya belum sesuai dengan anatominya hati-hati jangan sampai kita membetulkan di satu sisi sedangkan di sisi lainnya bisa berubah ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih